Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi di channel Ayu Nengsi Oficial masih kita akan membahas soal-soal CAT untuk seleksi KPU dan juga Bawaslu untuk part keempat di video kali ini jadi pastikan terus buat teman-teman yang akan mengikuti seleksi KPU dan juga Bawaslu tonton terus video ini sampai habis jangan lupa juga di like, komen, share, and subscribe untuk soal-soal CAT sendiri itu ada 100 soalnya dengan waktu 120 menit dan setiap peserta akan mendapatkan soal yang acar alias sebelah-sebelahan nih gak ada yang sama jadi pastikan juga teman-teman untuk mempelajari, membaca, dan berlatih sebanyak-banyaknya soal karena pasti soal-soal yang akan aliasan jika ini akan keluar pada saat ujian seleksi KPU dan Bawaslu kita mulai aja dengan soal yang pertama mekanisme yang tepat untuk menangani tindakan pimpinan perusahaan yang tidak memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk memberikan suara adalah nah teman-teman bisa mencoba untuk menjawabnya terlebih dahulu karena pada akhir video nanti Aliu akan memberikan kunci jawabannya dan teman-teman juga bisa mencocokkan jawaban teman-teman juga jawaban saya kita lanjut ke pertanyaan kedua terhadap calon wali kota yang dinyatakan pilot berdasarkan putusan pengadilan dapat dikenakan sanksi berupa A. Tindak pidana pemilu karena tidak melengkapi persyaratan B. Pembatalan sebagai calon karena tidak memenuhi syarat C. Peringatan tertulis karena pelanggaran administratif D. Sanksi administratif karena melakukan perbuatan tercela E. Golongan pidana karena melakukan kebohongan publik 3. Sanksi yang tepat bagi penyelenggara pemilu menjadi anggota partai politik diantaranya A. Pemberhentian B. Penghargaan C. Peringatan D. Rehabilitasi E. Dinonaktifkan untuk sementara waktu 4. Yang bukan merupakan tugas dan wewenang bawah 10 kabupaten kota adalah A. Menerima laporan dugaan pelanggaran B. Mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan C. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu D. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa pemilihan E. Meneruskan temuan dan laporan kepada instansi yang berwenang Untuk menguasai lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kampanye Bawas puluh kebupaten kota dapat merujuk kepada A. Peraturan Koli Kota B. Peraturan Panwas Kota C. Peraturan KPU D. Peraturan Bawas puluh provinsi E. Undang-Undang Dasar 6. Peserta pemilu pemilihan berhak melakukan kegiatan kampanye sebagai berikut Kecuali A. Tiga hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilihan B. Menggunakan anggaran pemerintah C. Sebelum dimulainya masa tenang D. Membawa alat peragak kampanye E. Melakukan pertumbuhan terbatas 7. Pelanggaran atas ketentuan larangan kampanye menggunakan tempat ibadah dapat dikenai sangsi Berupa A. Dilaporkan kepada penyelenggara pemilihan B. Pembatalan sebagai peserta pemilihan C. Penghentian kegiatan kampanye D. Membayar denda E. Kurungan penjara 8 lembaga yang tidak tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 untuk menerima laporan pelanggaran pemilihan adalah A. Bawaslu B. Panuas Kabupaten Kota C. Panuas Kecamatan D. PPL E. Pengawas TPS 9 laporan pelanggaran pemilihan dapat disampaikan oleh kecuali A. Pemilih B. Pengantau pemilihan C. Peserta pemilihan D. Pengawas pemilihan E. Pemilihan tidak terdaftar 10 yang tidak termasuk dalam syarat formil untuk menyampaikan laporan adalah A. Identitas pelapor B. Pihak terlapor C. Alat bukti D. Kurayan kejadian E. Waktu dan tempat kejadian 11 batas waktu untuk menyampaikan laporan pelanggaran pemilihan adalah A. 7 hari sejak diketahui dan garis milik atau ditemukan B. 3 hari sejak diketahui dan garis milik atau ditemukan C. 2 hari sejak menerima laporan D. 3 hari dan dapat ditambah 2 hari Kemudian diketahui dan garis milik atau ditemukan E. 7 hari sejak kejadian Laporan pelanggaran pemilihan yang merupakan tindak pidana pemilihan diteruskan bawaslu kabupaten kota kepada A. Bawaslu E. Peruntuan pemilihan E. Pelanggaran terhadap tata usaha negara bidang pemilihan 14 dari opsi berikut ini Maka yang dapat menjadi pihak dalam sengketa pemilihan A. Antara pakwas kabupaten dengan KPU kabupaten B. Antar pakwas kabupaten C. Antar peserta pemilihan D. Antar peserta dengan pemantau pemilihan E. Antara pemantau pemilihan 15 bahwas lu provinsi dan kabupaten Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan dalam waktu paling lama A. 3 hari sejak diterimanya laporan B. 7 hari sejak diketahui dan garis milik atau ditemukan C. 12 hari sejak diterima laporan atau temuan D. 14 hari sejak kejadian E. 14 hari sejak diterima permohonan 16. Panwas pemilihan wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilihan dalam waktu paling lama A. 2 hari setelah laporan diterima B. 3 hari setelah laporan diterima C. 3 hari setelah meminta keterangan D. 7 hari setelah laporan diterima E. 12 hari setelah laporan atau temuan 17. Meminta keterangan atau planifikasi tambahan oleh Bawaslu dalam rangka 18. Mengkaji laporan atau temuan pelanggaran sifatnya A. Wajib B. Pilihan atau dapat dilakukan sesuai kebutuhan C. Dilarang D. Mutlat E. Sesuai permintaan pelapor 18. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan laporan pelanggaran pemilihan diatur dengan A. Aturan KPU B. Peraturan Bawaslu C. Peraturan KPU Provinsi D. Peraturan Bawaslu Provinsi E. Peraturan DKPP 19. Sengketa pemilihan antara pasangan calon bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota Dengan KPU Kabupaten Kota diselesaikan oleh A. KPU Kabupaten B. Panwas Kecamatan C. Panwaslu Kabupaten Kota D. Bawaslu Provinsi E. PTUN 20 penyelesaian sengketa pemilihan oleh Bawaslu Provinsi merupakan A. Keputusan terakhir dan mengikat B. Keputusan yang dapat dibanding ke Bawaslu C. Keputusan sementara dan dapat dibanding D. Keputusan yang dapat dibanding ke Pengadilan Negeri E. Keputusan yang dapat dibanding ke DKPP 21. Pelaksanaan pengungutan suara dilakukan Pada A. Panitia pemilu telah siap D. Hari dilibur atau hari yang diliburkan C. Pemilih telah terdaftar secara menyeluruh D. Sudah ada keputusan KPU untuk melakukan pemilu E. Sudah ada keputusan Presiden untuk melakukan pemilu 22. Untuk pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat A. Menyerahkan kepada KPPS B. Harus didampingi oleh polisi C. Dibantu oleh KPPS E. Dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih E. Didampingi oleh KPPS dan PTPS Berdasarkan musyawarah penyelenggara 23 gubernur dan wakil gubernur terpilih dilantik oleh A. Presiden, B. Menteri Dalam Negeri, CDPR CDPR di Provinsi setempat E. KPU 24. Pengusahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh Presiden Selambat-lambatnya dalam waktu A. 15 hari B. 20 hari C. 25 hari D. 30 hari E. 31 hari 25. Berikut ini adalah hal-hal yang tercantum dalam kartu pemilih Di antaranya adalah A. Nomor Indo Kependudukan B. Nama lengkap pemilik C. Jenis kelamin dan tempat tanggal lahir D. Alamat domisi lipenu E. Semua jawaban benar 26. Pasangan calon peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah A. Pasangan yang diusulkan oleh organisasi kemasyarakatan B. Pasangan yang diusulkan oleh partai politik C. Pasangan yang diusulkan oleh partai politik yang memiliki kursi di parlemen D. Pasangan calon perseorangan E. Pasangan yang diusulkan oleh partai politik Dan garis merik atau pasangan calon perseorangan 27. Berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, dan Panwaslu Luar Negeri dibentuk Bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai A. 0-2 bulan B. 1-1 C. 1-2 bulan D. 2-1 bulan E. 2 dan 2 bulan 28 daftar pemilih sementara pemilu diumumkan oleh titik-titik untuk mendapatkan tanggapan masyarakat A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten Kota, E. Bawasbu Kabupaten Kota 29 daftar pemilih sementara pemilu diumumkan selama titik-titik hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat A. 7 hari B. 14 hari C. 21 hari D. 25 hari E. 30 hari 30 Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang partai politik atau gabungan partai politik Dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya titik-titik dari jumlah kursi DPRD atau titik-titik dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan A. 15% dan 15%, B. 15% dan 20%, C. 20% dan 15%, D. 20% dan 25%, E. 25% dan 20% 31 pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 12 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya titik-titik dari jumlah penduduk A. 10%, B. 8,5%, C. 7,5%, D. 6,5%, E. 6% 32 pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan penduduk yang termuat pada DPT kurang atau sama dengan 2 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya titik-titik Dari jumlah penduduk A. 10%, B. 8,5%, C. 7,5%, D. 6,5%, E. 6% 33 pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 6 juta sampai dengan 12 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya titik-titik dari jumlah penduduk A. 10%, B. 8,5%, C. 7,5%, D. 6,5%, E. 6% 34 pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota di kabupaten kota A. Dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 1 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya titik-titik dari jumlah penduduk A. 10%, B. 8,5%, C. 7,5%, D. 6,5%, E. 6% 5. Dukungan kepada pasangan calon perseorangan kepala daerah dibuat dalam bentuk A. Surat dukungan yang disertai fotokopi KTP B. Surat dukungan yang disertai surat keterangan tanda penduduk C. Surat dukungan yang disertai KTP asli D. A dan B benar E. Semua jawaban salah 36. Verifikasi dan rekapitulasi persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan untuk pemilu gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh A. KPU Provinsi B. KPU Kabupaten Kota C. KPU Provinsi dibantu KPU Kabupaten Kota D. Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kabupaten Kota E. KPU Provinsi dibantu Kabupaten Kota dan PPK serta PPS 37. Daftar dukungan pasangan calon perseorangan harus sudah diserahkan kepada PPS untuk dilakukan Verifikasi paling lambat titik-titik sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai A. 21 hari B. 22 hari C. 25 hari D. 28 hari E. 30 hari 38. Verifikasi daftar dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan oleh PPS paling lama titik-titik sejak dokumen daftar dukungan diserahkan ke PPS A. 7 hari B. 10 hari C. 14 hari D. 15 hari E. 20 hari 39. Hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan dituangkan dalam berita acara Kemudian diteruskan PPK kepada KPU Kabupaten Kota untuk A. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 7 hari B. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 8 hari C. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 9 hari D. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 10 hari E. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 15 hari 40 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri dalam pemilihan berusia sekurang-kurangnya titik-titik tahun bagi calon gubernur garis miring wakil gubernur dan sekurang-kurangnya titik-titik bagi calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota A 25 dan 25 tahun D 30 tahun dan 25 tahun C 30 tahun dan 30 tahun D 30 tahun dan 35 tahun E 35 tahun dan 30 tahun itu dia teman-teman 30 pertanyaan CAT untuk seleksi KPU dan bawah itu sekarang mari kita lihat jawabannya dan mari teman-teman cocokkan jawaban teman-teman dengan jawaban saya berikut ini Nah teman-teman gimana apakah jawaban teman-teman dengan jawaban saya sama atau banyak benernya atau juga banyak salahnya Terima kasih yang sudah menonton video ini terima kasih juga yang sudah nge-like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa Terima kasih telah menonton